Halo Sobat Youtube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Youtube sekalian, welcome back lagi di my channel Di kesempatan ini saya akan coba berbagi beberapa tips yang sangat singkat Namun mungkin berguna bagi sobat sekalian Sembari menunggu hasil pengumuman seleksi P3K yang sedang ditunda Banyak dari sobat sekalian itu ternyata ngeluh di beberapa komentar Youtube saya Wah ditunda lagi, ditunda lagi Gara-gara itu saya punya ide untuk membuat video ini Yang mana adalah apa yang harus dilakukan sembari menunggu hasil pengumuman yang ada Berikut ini adalah beberapa hal yang saya tawarkan yang mungkin bisa berguna buat sobat sekalian Namun sebelum lanjut, bantu support channel kami dengan klik tombol subscribe Serta di-share ke media sosial sobat sekalian Ya siapa tau ada rekan sobat, saudara sobat yang nonton terus ternyata berguna Oke, gak perlu basa-basi langsung saja kita masuk di poin intinya Langkah pertama yang harus kita lakukan sembari menunggu pengumuman yang ditunda ini adalah Tetap tenang sobat sekalian Kenapa diharapkan tetap tenang? Tenang itu adalah situasi yang membuat sesuatu jadi lebih baik Pada saat sobat itu panikan, kemudian grogi dan sejenisnya Itu gak merubah apapun Bahkan bisa mengubah keadaannya menjadi lebih buruk Jadi harus tetap tenang Sobat harus benar-benar tenang dalam menunggu pengumuman ini Nah, serahkan kepada yang kuasa hasil positif atau negatifnya Karena kita sudah berjuang, tinggal kita menunggu So, kita harus tetap tenang Jangan sampai darah tinggi gara-gara nunggu hal yang belum pasti Oke ya, setelah sobat merasa bahwa sudah tenang Sudah bisa menguasai kondisi Jadi kita bisa langsung lanjut ke langkah sebelumnya Kok sebelumnya sih? Selanjutnya Oke, lanjut ya Setelah sobat tadi sudah tenang Sobat juga harus tetap sehat Kenapa tetap sehat perlu saya cantumkan di sini Nah, sobat perlu tahu bahwa kesehatan itu sangat penting Dulu ada beberapa problem atau kejadian Ada setelah lulus daripada tes P3K Itu ada teman-teman yang sampai sakit Bahkan ada yang sampai Ya Ke Apa namanya ya Meninggal lah ibaratnya gitu Walaupun gak langsung Langsung meninggal gitu ya Ada beberapa jeda waktu Nah, untuk itu Saya sarankan sobat itu agar tetap sehat Nah, kenapa? Karena masih banyak langkah-langkah yang harus sobat tempuh Seandainya sobat itu gagal ataupun lulus Kalau sobat gagal Berarti sobat harus Menyiapkan beberapa langkah baru Nah, seandainya pun Sobat nanti itu berhasil Itu ada banyak sekali kegiatan yang sobat perlu lakukan Ada banyak sekali Syarat-syarat yang perlu sobat penuhi Ada beberapa dokumen yang harus sobat itu siapkan Waktu dan kesehatan sobat itu sangat diperlukan So, sobat itu harus tetap sehat sambil menunggu hasilnya Gimana caranya supaya tetap sehat? Ya, makan makanan yang berkisi Istirahat yang cukup Kemudian kalau ada waktu ya Tentu saja harus olahraga sobat sekalian Setelah udah tenang Terus menyiapkan diri tetap sehat Sobat itu harus siap Ya, siap dengan hasilnya Jadi, sudah tenang tapi ternyata nggak siap Harus siap ya Siap dengan hasil positif maupun hasil negatifnya Jadi, ketika nanti dapat hasil positif Atau dinyatakan lulus Sobat harus siap Jangan terlalu gembira Nanti gembira lari nabrak Kendaraan bahaya Begitu pula Sobat juga harus siap dengan kondisi negatif Atau pada saat sobat itu dinyatakan nggak lulus Jadi, harus siap Positif harus punya rencana berikutnya Negatif juga harus kayak gitu Harus siap dengan kondisi yang ada Setelah siap Nah, sobat juga harus perlu menyiapkan rencana B atau plan B Sobat harus tahu loh Bahwa ketika sobat itu dinyatakan lulus Masih banyak yang perlu sobat siapkan Sobat harus punya rencana Supaya sobat itu nantinya Bisa mulus ya hasilnya Bisa lancar Nggak ada kendala Misalin kendala Kok kendala? Misalin rencana sobat itu nanti gagal Misalin lulus ya Sobat punya rencana A, B, C gitu ya Nah, ini rencana B atau plan B Jadi, ketika rencana 1 nanti nggak terpenuhi Pakai rencana berikutnya Itu kalau sobat lulus kan nanti ngurus berkas Nah, ngurus berkasnya itu biasanya di provinsi gitu ya Atau di kapupatennya Nah, kalau jauh Kira-kira nanti gimana melakukannya gitu Siapin rencana yang baik dan matang sobat sekalian Dan pada saat sobat itu gagal Sobat juga harus punya rencana lain Nah, kalau saya gagal Apa yang harus saya lakukan? Jangan langsung putus asa ya Siapin rencana B Oh, kalau saya gagal berarti saya harus Nanti uji coba lagi Ikut lagi tahun berikutnya Ikut lagi tahun ini Sambil menunggu ikut itu Saya siapkan diri saya untuk apa Misalkan mengajar di tempat lain Atau melanjutkan mengajar Membuka usaha Dan lain-lain Ini adalah beberapa hal sederhana Yang bisa sobat melakukan Sembari sobat itu nunggu Hasil resmi pengumuman dari P3K Yang saat ini sedang ditunda Jadi sobat gak hanya Cuma nunggu doang Tapi ada beberapa hal produktif Yang tetap dilakukan Jadi sambil menunggu Siapkan beberapa hal tadi Selain itu juga sobat tetap harus Bekerja produktif Supaya pemasukan tetap ada Nah, gitu sobat ya Itu adalah beberapa hal sederhana Yang mungkin sobat bisa lakukan Sembari nunggu hasil pengumuman P3K ini Nah, sobat Ada satu hal lagi Yang saya lupa Dan ini yang paling penting ya Yaitu berdoa Sobat sekalian Dalam menghadapi apapun Percayalah doa itu ampuh Doa itu manjur Berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Allah SWT Agar sobat itu nanti diluluskan Nah Bahkan Ada yang percaya Dan saya sendiri percaya Bahwa doa itu mampu mengubah hal negatif Jadi positif Selagi Hasilnya itu belum muncul Siapa tahu ya Yang awalnya itu gagal Tiba-tiba Dengan Kuasa Tuhan Kuasa Allah SWT Hasilnya berubah Jadi lulus Saya sarankan Saya sarankan Sobat sekalian berdoa Minta arah itu orang tua Jadi kalau yang Islam itu zikir Selawatan Berdoa pokoknya ya Minta kepada Allah Hasil yang terbaik Nah, minta Hasilnya lulus Ataupun hasil yang terbaik Maksudnya hasil yang terbaik Walaupun nanti mungkin Sobat itu tidak lulus Bisa saja Sobat itu dapat peluang yang lebih lagi Banyak kejadian Di kisah nyata Tidak lulus Karena doa yang pertama Maksudnya doa pertamanya Belum dikabulkan Tapi nanti suatu saat dikabulkan Dan hasilnya lebih indah Jadi percayalah Allah itu Atau Tuhan itu Udah nyiapin rencana yang baik Kita tinggal minta Minta ya Berdoa Supaya sobat itu nantinya lulus Atau diberikan hasil yang lebih baik Itu sobat sekalian Jadi Tadi itu ada yang kelupaan Yaitu berdoa Jadi saya sarankan Jangan lupa Sobat tetap berdoa Oke sobat Terima kasih banyak Sampai jumpa Di video selanjutnya Sampai jumpa